Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyampaikan firman atau perkataan kepada seseorang atau kepada kaum tertentu ini tak lain dikarenakan diantaranya karena mereka itu adalah orang yang nantinya itu akan mau mengerjakan perintah-perintah tadi makanya kemudian dipanggil secara khusus disebutkan baik itu person atau mungkin kelompok atau mungkin kabilah kemudian pelajaran berikutnya adalah tadkiral abdi binikmatillahi alihi ada'ali kabulihi alhaqqa tatkala seorang hamba itu mengingat nikmat-nikmat pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala maka yang seperti itu bisa lebih menjadikan mereka itu menerima kebenaran jadi ketika mereka itu mengingat nikmat-nikmat pemberian Allah maka itu akan lebih menjadikan mereka itu mau menerima kebenaran dari Allah ta'ala jadi ketika disebutkan nikmat kemudian mereka ingat nikmat tersebut oh iya Allah telah memberi saya ini maka dengan itu mereka akan lebih mau untuk menerima dakwah makanya ditanyakan juga oh berarti ini termasuk wasilah dakwah dalam artian apa kalau kita mau mendakwai seorang diantara hal yang kita lakukan itu tidaknya mengingatkan dia akan nikmat-nikmat pemberian dari Allah ta'ala maka dengan itu kemudian dia lebih bisa menerima dakwah seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui isan kita karena mereka sudah ingat oh iya saya hidup itu karena nikmat dari Allah oh iya saya hidup rezeki saya itu semuanya dari Allah maka ketika dia mengingat itu semuanya itu akan lebih bisa menjadikan mereka itu hatinya lapang menerima dakwah yang disampaikan selamat menikmati